Hai assalamualaikum Selamat sore plan lovers Oke cek ridot ya teman-teman hari ini saya mau packing tanaman hias dan saya mau kirim tanaman yang saya packing hari ini di daerah Bekasi ya jadi saya disini punya tanaman kocin sama Bigroy ya yang mau dikirim dan ini tanaman yang saya jual hari kemarin dan eh saya menjual tanaman-tanaman ini dengan harga yang murah meriah karena memang sekarang tanaman di rumahku sedang banyak gitu ya jadi harganya dibuat promo saja Nah jadi teman-teman yang mau tanaman juga boleh di dmaig ku kebun cemia ya atau bisa di Jabri juga kontak WA nya nanti ada di deskripsi ya Oke proses packingannya ini saya lakukan dengan cara lepas spot dan mengurangi sedikit media ya karena untuk mengurangi jumlah berat diongkir ya Nah ini kegiatan yang menyenangkan tentunya karena saya bisa berbagi pengalaman tentang cara packing tanaman ya karena sekarang musimnya saling berbagi informasi gitu ya dimanapun kita berada kita bisa melihat banyak hal di dunia YouTube atau hanya sekedar bahan di rumah gitu ya Oke dan langkah pertamanya seperti biasa saya membungkus akar supaya tidak kotor Nah nanti saya rapihkan kembali dengan membungkus daunnya dengan menggunakan kertas ya tentunya daunnya dirapihkan terlebih dahulu jangan sampai ada yang kelipat ya ini ketika saya packing membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama memang tapi membutuhkan ketelitian ya karena tidak bisa dilakukan secara sembarangan harus ekstra hati-hati ya karena memang tanaman merupakan merupakan barang yang mudah rusak jika tidak tahu cara eh apa pengurusannya gitu ya Nah ini muat di ongkirnya sebisa mungkin seminimal mungkin ya karena eh harga tanaman yang murah itu eh harus tentunya dengan ongkir yang tidak terlalu mahal juga ya dan dua tanaman kocin dengan satu tanaman wigro ini saya packing dengan beratnya cuman dua kilo aja ya beserta dengan kardusnya nah jadi saya harus menggunakan juga kardus yang agak tebal supaya packingan tanamannya aman ya Nah kemudian saya harus mengatur mengatur wadahnya supaya pas gitu ya tidak kosong di dalamnya tidak juga terlalu padat sehingga tanaman tetap dalam kondisi yang aman ya Nah teman-teman jangan khawatir ini packingan yang saya lakukan Insyaallah aman ya dan hampir 99% packingannya aman selamat sampai konsumen dan biasanya kendala yang paling utama dalam proses pengiriman tanaman itu adalah di bagian kurirnya ya Nah jadi kita tidak tahu kalau barang yang disampaikan oleh kurir itu dalam keadaan eh dilempar-lempar gitu ya jadi kemungkinan besarnya resikonya besar juga jadi tanaman harus dalam keadaan yang kuat rapat gitu ya dan makanya kenapa saya menjual tanamannya dengan cara lepas pot ya karena eh dengan pot itu biasanya muat ruang dan muat berat juga jadi meminimalisir resiko di perjalanan saya biasanya melepas pot sehingga selain hemat diongkir juga resikonya lebih sederhana gitu ya kalau dengan tanpa pot atau media yang banyak gitu oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe ya Assalamualaikum um nggak emak